Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Tuhan jawab doa Salam sejahtera untuk kita semua, shalom Waktu yang berharga ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di sorga kebutuhan kami saat ini ialah Hadirnya kuasa roh kudusmu menerangi hati dan pikiran kami Agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami renungkan Di dalam nama Yesus, amin Renungan kita berjudul Kesalahan diperlukan untuk kepuasan Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar Iman dalam kasih Allah dan pimpinannya Meringankan beban kecemasan dan urusan hidup Itu menihati dengan kesukaan dan kepuasan di dalam keadaan hidup yang tertinggi dan yang terendah Agama secara langsung cenderung untuk menyehatkan Memperpanjang hidup dan menambahkan kesukaan kita akan segala berkat-berkatnya Itu membukakan kepada jiwa kita satu sumber kebahagiaan yang tidak pernah kering Seandainya semua orang yang belum pernah memilih Kristus Bisa menyadari bahwa ia mempunyai sesuatu yang jauh lebih baik Untuk diberikan kepada mereka daripada apa yang sedang mereka cari bagi diri mereka sendiri Manusia sedang berbuat sesuatu ketidakadilan Dan yang membahayakan kepada jiwanya Bila mana ia berpikir dan bertindak bertentangan dengan kehendak Allah Untuk menjadi bahagia Kita harus berusaha mencapai karakter yang Kristus minta Salah satu ciri khas Kristus adalah penyangkalan diri dan kebajikannya Dia datang bukan untuk kepentingannya Dia berkeliling sambil berbuat baik Dan ini adalah daging dan minumannya Kita dapat dengan mengikuti teladan juru selamat Berada dalam persekutuan kudus dengan dia Dan dengan berusaha setiap hari untuk meniru karakternya Dan mengikuti teladannya Kita akan menjadi berkat bagi dunia Dan akan menjamin bagi diri kita sendiri Kepuasan di dunia Dan upah kekal di dunia baru Tuhan Yesus kiranya memperkati kita semua Mari kita berdoa Dengan penucapan syukur Kami datang di kaki salibmu Oleh karena penjagaanmu, perlindunganmu yang nyata bagi kami Sampai saat ini kami boleh memiliki waktu untuk merenungkan firmanmu Kiranya firman ini boleh memberikan jaminan Kekuatan iman bagi kami Menghadapi tantangan demi tantangan Yang ada di depan kami Kami tahu Bahwa engkau siap menolong kami Karena itu hambamu datang menyerahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tanganmu Kiranya pertolonganmu selalu menjaga kami Apapun aktivitas umat Apapun yang akan dilakukan Biarlah Tuhan berkati Bila mereka sedang bergumul Kuatkan iman mereka Jadikan mereka pemenang bersama-sama dengan engkau Bapak Engkau jaga dan lindungi kami sepanjang hari ini Biarlah sukses kami boleh raih Hanya bersama-sama dengan Tuhan saja Karena kami berdoa Dan menyedarkan hidup kami Dalam nama Yesus Amin